halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel teteh simpur jaya video kali ini kita share lagi kegiatan saya hari ini di warung sembako ya teman-teman ini suasana malam hari dan sedikit rintik-rintik hujan di luar ya ini agak sepi ya teman-teman sore ini malam ini teman-teman ini baru jam 8 lebih sedikit padahal ya masih sore mumpung lagi sepi kita lihat setok-setok barang saya hari ini teman-teman ini ada beberapa barang yang kosong ada juga yang masih lumayan penuh isinya saya tuh ngecek tadi tempat es krim ya ada es es mambok gitu dari apa kiko ya es kiko ya teman-teman mungkin teman-teman juga jual ya ini saya masih jual seribuan aja teman-teman tapi sekarang kemasannya semakin kecil ya maklum ya harga seribuan aja teman-teman murah meriah ya untuk meramaikan teman-teman meskipun jajanan ini tipis banget keuntungannya tapi ini sangat lumayan ya setiap hari lakunya teman-teman dari barang-barang murah ini ya yang kita dapat uangnya cepat teman-teman karena jajanan-jajanan ini tuh sering banyak yang beli setiap hari ya entah itu anak kecil ataupun orang dewasa teman-teman ya meskipun murah meriah tapi ini cukup meramaikan warung kita kalau di daerah saya tuh jajanan tuh nomor satu kayaknya teman-teman ya karena semua orang menyukainya gitu ya jadi saya upayakan supaya banyak pilihan dan biar gak jenuh gak bosen jajanan itu terus itu terus gitu ya teman-teman jadi harus bervariasi gitu jajanannya di warung sembako itu kita harus tahu barang apa saja yang cepat lakunya meskipun barang murah meriah keuntungan tipis tapi kalau lakunya banyak dan cepat tidak apa-apa kita punya setok agak banyak teman-teman dan itu yang jadi salah satu primadona di warung saya tuh jajanan ini teman-teman ya ya selain jajanan nomor satu yang kedua barang yang paling laris itu adalah barang sembako ya teman-teman sembako itu dari gula, minyak, terigu dan lain-lain kebutuhan ibu rumah tangga ya aneka sabun, pewangi gitu ya teman-teman itu salah satu barang juga yang sangat laris di warung sembako teman-teman dan yang ketiganya menurut saya barang-barang yang paling laris di warung sembako itu adalah aneka kesukaannya bapak-bapak teman-teman ya sekarang tuh banyak banget varian produk baru rokok ya teman-teman jadi sedikit pusing kalau saya bilang sih sekarang ini banyak banget rokok-rokok baru ya teman-teman tapi tetap aja yang paling lakuma yang rokok-rokok lama aja ya untuk produk-produk baru tuh hanya percobaan aja teman-teman kalau udah sekali rame kesananya tuh udah melempem gitu ya tidak seperti rokok-rokok lama yang legendaris seperti samsu filter super gitu itu kan rokok sepanjang jaman ya tidak tergeser meskipun ada produk-produk baru tapi rokok itu tetap laris manis setiap hari ya beda dengan rokok-rokok baru yang hanya sesekali aja lakunya ya teman-teman meskipun lagi rame kalau pas udah agak bosan mungkin pelanggan ganti lagi ke rokok lama ya seperti itu teman-teman ya jadi tetap aja rokok lama itu jangan sampai kita gak jual teman-teman ya karena ada produk baru mungkin rokok-rokok lama tuh agak tergeser memang ada beberapa pelanggan yang memang mencoba rokok baru teman-teman tapi setelah beberapa hari setelah merasakan rokok-rokok baru itu mereka tetap aja masih kembali juga ke rokok-rokok lama teman-teman ya nah untuk kita pemain warung sembako yang lama ataupun baru harus hati-hati dalam berbelanja rokok ya teman-teman apalagi harganya tuh rokok tuh gak ada yang murah sekarang tuh mahal-mahal banget ya harga rokok teman-teman ratusan ribu gitu satu slopnya teman-teman ya dan keuntungannya pun sangat tipis banget ya itu kita harus bisa memilih-milih barang-barang yang sekiranya cepat lakunya dan lambat lakunya kita harus punya aturan berbelanja ya teman-teman kalau di saya tuh rokok-rokok baru itu paling yang menawarkan tuh sales ya teman-teman misalnya ada rokok produknya dari jarum super gitu itu sales yang bawain kita suruh jualin ada beberapa produk baru nih misalnya ya kita dapat bonusan ataupun beli satu slop rokok baru kita dapat gratis beberapa bungkus gitu ya teman-teman seperti itu cara saya dapat barang-barang baru dari produk rokok ya ataupun dari produk makanan juga biasanya kalau baru launching itu kita dapat bonus dulu ya di awal tuh misalnya pembelian berapa picis dapat hadiah satu bungkus atau dua bungkus gitu teman-teman itu untuk pengenalan produk ya seperti itu kalau di warung sembako itu kalau ada sales yang masuk tuh lumayan membantu juga sih memang teman-teman kita lebih cepat lagi dapat barang baru ya kalau ada apa-apa dengan barang baru tersebut bisa ditukar kembali misalnya tidak laku ataupun ada kerusakan barangnya bisa ditukar dengan barang baru ya teman-teman tapi di awal tuh kita ada perjanjian dulu memang dengan salesnya bahwa produk ini nanti bisa ditarik kalau tidak laku gitu ya bisa ditukar dengan produk yang memang sudah berjalan gitu ya alhamdulillahnya seperti itu tapi kalau kita belanja ke agen itu memang agak sulit juga ya jika ada barang-barang yang kurang laku kurang lancar tuh ada beberapa agen yang menerima ada juga yang tidak menerima returan barang tersebut teman-teman dalam mengelola usaha sembako itu kita harus bisa mencari hal-hal baru ya misalnya dari barang-barang dari permainan harga juga misalnya kita belanja dari sales dari mana gitu ya dari distributor ataupun dari trender gitu ya kita bisa harus bermain harga gitu ya agar kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan teman-teman di zaman sekarang itu usaha sembako tuh banyak banget persaingan jadi pintar-pintar kita lah dalam mengelola usahamu bagaimana caranya ya teman-teman yang penting tidak merugikan orang lain dan kita pun masih dalam batas wajar bermain harga ya misalnya barang A disini murah barang B disini agak sedikit mahal gitu ya misalnya barang-barang yang memang lakunya lambat kita agak mahal sedikit jualnya dan yang barang-barang yang lakunya cepat kita murah harganya tidak apa-apa karena itu perputarannya cepat begitulah ya teman-teman namanya usaha itu kita harus berani berani apa tuh berinovasi gitu ya berani mencoba hal-hal baru yang penting jangan kebablasan gitu ya seperti itu jika ingin berkembang ya memang harus seperti itu teman-teman melihat tokoh-tokoh lain berkembang tuh dengan cara apa kita harus ikuti gitu ya misalnya mencoba barang-barang baru dijual di warung kita gitu ya banyak parian barang semakin banyak parian barang semakin banyak juga pembeli berdatangan insya Allah seperti itu teman-teman ini ngomong-ngomong saya makan ya dan ini di luar tuh hujan jadi saya tuh lapar males pulang di warung tuh kebetulan ada yang nganteri nasi saya makan di warung aja teman-teman ya dan ini sisa anak-anak makan jadi saya makannya terakhir gitu eh lupa ya belum nawarin ayo makan teman-teman ya makan malam makan nasi bukan makan malam ya makan nasi di malam hari oke lanjut lagi ke sharingnya ya ini di warung sumakotu ya seperti inilah teman-teman ya seperti gambar saya disini kadang ya kita melayani pembeli tuh sambil makan gitu mamimem sambil jualan kalau ada yang beli kalau ini kan pas lagi hujan jadi agak sepi yaudahlah kita santai makannya ya teman-teman dan ada juga si anak yang lagi ngelayanin teman-teman ya kalau ada yang beli saya senyum-senyum sendiri sambil makan sambil nawarin yang belanja gitu ya ada yang bercandain ada juga yang lurus-lurus aja belanja aja gitu teman-teman namanya di warung tuh seperti ini ya teman-teman jadi kita tuh gak bisa sembunyi-sembunyi gitu ya kalau orang lain tuh mungkin jai makan di belakang gitu ya di belakang talase ataupun agak kedaleman dikit gak kelihatan pembeli kalau saya tuh nyablak aja dimana aja saya suka gitu teman-teman dan ya itulah di warung sumbako kadang kita tuh sama pembeli tuh harus seperti itulah kayak keluarga aja gitu ya yang udah kenal mungkin udah tau disini tuh kayak begini warungnya gitu kalau yang mungkin baru ke warung saya ya jangan kaget aja ya teman-teman karena setiap warung setiap toko itu pasti perbedaannya ada lah teman-teman ya nah untuk kali ini video saya sampai disini dulu ya teman-teman ini gak tau judulnya apa pokoknya ngalir ngidul deh terima kasih banyak sudah menonton ya tetap semangat berjualan tetap semangat juga beraktivitas ya teman-teman semuanya semoga sehat dan lancar usahanya ya sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan terima kasih sudah menonton sampai akhir Assalamualaikum Wr. Wb